Al-Fatihah 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 Dari segala yang memutakan Satu hari ramanya Dalam meter dipajar Sampai terbenar matahari Dengan niat dan beberapa saat Mana sejarah puasa? Bulu Ketika Rasulullah SAW hijrah Dari kota Makkah Kota Madinah Beliau melihat orang-orang Yahudi puasa Rasulullah SAW nanya Kenapa kalian puasa? Kata orang Yahudi kami Mensyukuri selamatnya Musa Mensyukuri Penggilannya di awal Setelah mendengar kenapa Orang Yahudi puasa alasannya Maka Rasulullah SAW mengatakan Kami umat Islam Lebih layak berpuasa Maka 15 abad yang Lampau kewajiban kita puasa Dalam setahun hanya sehari Pada tanggal 10 bulan maharap wajib Terus Tahun kedua mitra Al-Turunkan Al-Baqarah 183 Dengan turunnya ayat ini Kewajiban puasa yang hanya Tanggal 10 bulan maharap Berubah Menjadi Sebulan Suntut di bulan Ramadhan Ayyaman makdudan Pada hari yang ditentukan Kadang Sebulan itu 28 hari Kadang 29 hari Kadang 30 hari Ini yang Allah katakan Ayyaman makdudan Pada hari yang ditentukan Sekarang Kita lihat Tanggal 10 bulan maharap Yang tadinya wajib Berubah Menjadi sunat mu'akad Sunat mu'akad Di antara wajib dengan sunat Ini wajib Ini sunat Di antara keduanya Inilah yang disebut Dengan sunat mu'akad Sunat yang dipentingkan Masuk tanggal Tahun 9 Hijriya Rasul bersama Kalau saya masuk ini Pusama tahun besok Saya akan puasa Dua hari Tanggal 9 Dan tanggal 10 Bulan maharap Namun Rasul Kedulu meninggal Maka keinginan Rasul pun Disebut dengan Tarikoh sunat Rasul Perjalanan Sunat Rasul Yang namanya Hadis Ada 4 Perkataan lagi Apapun yang Nabi katakan Ini hadis Perbuatan lagi Apapun yang Diperbuat Nabi Ini hadis Tidak takdir Apasih takdir Kalau di depan Nabi Ada orang Sahabat Berbicara Nabi Tidak menegurnya Artinya boleh Ini takdir Kalau seorang Sahabat Berbuat sesuatu Di depan Nabi Nabi Tidak menegurnya Ini takdir Kemudian Yang keempat Apalah Keinginan Nabi Nabi Berpunyai keinginan Kalau saya Kalau saya Hidup tahun Besok Saya Tidak berkuasa Dijayakan Buat kalian Kalau kalian Berpegang dengan Dua perkara Dijamun Hidup Apa ayatnya Apa terjemahnya Maksudnya apa Tujuannya apa Isinya apa Amalkan Maaf Di masyarakat kita Banyak Magistalin Yang cuma buang waktu Tiap lagi Yasin Muridnya Seumur-umur BODO Nabi Puluhan tahun Cebok Tidak bisa Nabi Puluhan tahun Bunuh Anggota tubuh Yang dibasuh Salah Nabi Puluhan tahun Gerakan Salat Salah Kenapa Nabi Salah Kalau di tempat saya Malam Jumat Khusus Yasin Tahil Salamatan Semayang Tasir Tempat saya Semayang Rabu Itu belajar Taksir Biki Hadis Taulid Ahlak Sejarah Islam Tadjid Jadi pada ngerti hukum Dikita Maka Kebanyakan Arisan Seragam Ngapain Najib Mekirin seragam Setan Itu Mekirin dunia Yang untuk Matukan seragam Gak ada Pahalanya Maka seragam Saya ngecanda Quran Gak ada Kedihadis Gak ada Boleh Maka seragam Tenan-naun Silahkan Dua tahun Satu Silahkan Jangan Keseringan Kasian Tetangga Yang miskin Seragam Lumpi Otak Kosong Tercuma Lu Ngaji Gak dapat Ilmu Ini Makanya Robah Ngajinya Yuk Jadi Gaya Halal Halal Bihalal Hejok Tahun Baru Koning Mulu Dan Duru Ngapain Seragam Mulu Nggak usah Nggak ada Pahalanya Cukup Dua Tahun Satu Yang penting Meningan Ibu Beli Buku Taksir Meningan Ibu Beli Buku Pikih Beli Buku Tau Ini Diterangkan Dapat Ilmu Ibadah Kita Makin Baik Oke Itu Najib Yang sesungguhnya Tidak Uang Waktu Tidak Uang Tapi Bermanfaat Buat Hidup Kita Dunia Sampai Akhirat Insyaallah Bu Wasah Saw Di Dalam Surat Al-Baqarah 187 Al-Berfirman Bagaimana Yang namanya Saw Kitab Makan Minumlah Kalian Sehingga Kelihatan Benang-benang Yang putih Di antara Benang-benang Yang hitam Yaitu Pajar Di dalam Ayat ini Malam Yang gelap Menyitam Oleh Allah Dibandingkan Dengan Benang Yang berwarna Hitam Semburat Putih Di Timur Yang kita Kenal Dengan Pajar Dalam Ayat ini Oleh Allah Dikatakan Benang Yang berwarna Hitam Anda Bisa lihat Dalam Ayat ini 187 Ketika Masih Benang Hitam Malam Gelap Bu Hitam Silahkan Makan Minum Campur Tapi Ketika Kelihatan Benang Putih Ada Pajar Di Timur Setat Jangan Makan Jangan Minum Jangan Campur Kalau Seandainya Saya Bandilkan Ayat ini Dengan Lampu Lalu Lintas Persis Sama Dur Subur Sampai Dur Madi Lampu Merah Stop Jangan Makan Jangan Minum Jangan Campur Dur Madi Sampai Insah Ini Lampu Injil Sok Makan Minum Campur Berapa Kali Tenan Asal Dengan Pasangan Nasing Nasing Jangan Lama Suami Tetangga Dari Insah Sampai Subur Yang Jaraknya Hanya 10 Benit Ini Lampu Kuning Masih Boleh Makan Masih Boleh Minum Masih Boleh Campur Tapi Hati-hati Sebentar Lagi Lampu Merah Akan Nyala Contoh Anda Makan Salur Ternyata Merusulapan Pertama Kedengeran Insah Masalah Terus Makan Tidak Masalah Yang Salah Nyeprok Telur Dulu Ngagoreng Dipindu Makan Sengur Bikin Sengur Dulu Ini Yang Salah Makan Apa Yang Ada Contoh Saya Tanya Siapa Yang Usianya 60 Tahun Ke Atas Ngacau Nah Ini Nenek Kalau Nenek Nenek 60 Apalagi Saya Udah 74 Tahun Usia Saya Udah Tua Bang Masalah Bulu Kalau Minum Kopi Dari Dispenser Gak Sah Tapi Kalau Saya Bikin Air Di Kompor Geleng Geleng Sedikit Secangkir Ngu Golang Seduh Kopi Baru Enak Kata Nenek Yang Udah Gak Tau Masalah Misalnya Baru Seduh Ini Kopi Kedengeran Ibsak Anda Aduh Sendok Aduh Sendok Salah Nenek Haguro Subuh Yang Bener Bagaimana Aduh Turpah Hukat Diri Seruput Selesai Nih Yang Muda Mana Yang Usianya 50 Tahun Kebawah Ngan Berapa Usianya 49 49 Recording Kalau yang muda Misalnya Malam Campur Duang Tingang Habis makan Saur Nambah Yuk Boi Tinan Awan Saratnya Mata Anda Jangan Jauh Dan Jauh Satu Menit Dua Menit Tiga Menit Lima Menit Angkat Kalau Nanti Angkat Keburu Subuh Harus Bayang Ibu Ketawa Ini Ilmu Ini Pik Jarak Dari Insak Sampai Subuh Yang Sepuluh Menit Jangan Dihabisin Buat Makan Buat Minum Sisakan Tiga Menit Di Hujung Subuh Kenapa Tiga Menit Karena Kalau Batang Waktu Subuh Makanan Minuman Masih Dipenggorokan Puasa Anda Batal Dan Lagi Dengerti Yang Ngerti Tiga Menit Di Ujung Subuh Stos Jangan Makan Jangan Minum Kenapa Karena Kalau Datang Waktu Subuh Makanan Minuman Masih Di Kerongkongan Puasa Anda Batal Harapan Saya Tiga Menit Ini Makanan Minuman Sudah Turun Tapi Dasar Banyak Yang Ngakui Islam Tapi Ngerti Agama Contoh Ada Orang Surhat Mama Saya Sering Mendengar Guru Ngaji Bilang Nubazir Saudaranya Setan Saya Makan Sahur Beri Nasi Padang Baru Separuh Saya Makan Kedengeran Di Masjid Azam Seterusin Makan Saya Emang Kenapa Kan Nggak Boleh Nubazir Nasinya Separuh Lagi Ini Bukan Temunya Setan Lagi B O D O Ngan Ngan Agama Terus Dimakan Nasi Padah Yang Batal Puasa Makanya Sekali Lagi Saya Mengajak Tiga Menit Cengun Sudah Stop Jangan Makan Jangan Minum Agar Datang Sudah Makanan Minuman Sudah Turun Dari Kerongkongan Kita Oke Nerti Anda Laksanakan Bu Yang Namanya Puasa Ternyata Tidak Sama Puasa Ada Tiga Kelas Lihat Anda Jangan Lihat Orang Lain Kelas Yang Manakah Puasa Anda Satu Puasa Paling Jelek Paling Murah Semua Orang Bisa Tandanya Cuma Tiga Tidak Makan Tidak Minum Tidak Campur Di Siang Hari Cuma Itu Ngarumpi 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 Batu Jawa Sama Suami Ngarawani Sama Mertua Korep Ketemu Tetangga Malingos Ada Yang Begitu Dodo Es Asa Rasul Mengatakan Kam Minso Imin Waisalahu Min Siang Bikin Lala Cui Wala Berapa Banyak Orang Yang Berpuasa Dan Dia Tidak Mendapatkan Apapun Dari Puasanya Kecuali Cuman Lapar Man Haus Tidak Dua Puasa Khususus Lebih Baik Dari Tadi Saya berharap Minimal Kita semua Naik Ke Kelas Yang Kedua Tandanya Lima Perhatikan Biar Naik Puasa Kita Tidak Makan Tidak Minum Tidak Campur Seluruh Tungunya Puasa Tidak Tidak Makan Yang Subhat Apada Yang Haram Tidak Makan Tidak Minum Tidak Campur Seluruh Tungunya Puasa Matanya Puasa Hidung Mulut Telinga Tangan Kaki Puasa Ini Kadang Kadang Ada Orang Naik Pecak Ngongkong Botol Dilihatin Ampe Belong Artinya Mata Anda Nggak Puasa Ada Ketang Ngelewat Ngebleh Ngapain Ngeblehin Orang Ngeblehin Orang Berada Dower Coba Anda Keluar Rum Mau Bikin Kolok Beli Kelapa Paru Di Jalanan Di Rumah Tetangga Ada Pohon Pandan Metip Lua Lembat Tangan Anda Nggak Puasa Anda Jangan Ketawa Mikir Pakai Otak Pantes Nggak Bikin Kolok Buat Buka Puasa Pandanya Boleh Nyalong Kata Anda Berapa Harga Pandanya Kalau Tau Murah Kenapa Nyalong Meluri Pakai Otak Jelasin Lima Pandanya Daripada Puasa Wisis Tidak Makan Yang Subhat Apada Yang Haram Ibu Tau Subhat Dilagukan Antara Halal Dengan Haram Contoh Ibu Kapasar Beli Bawang Sekilo Nyomot Tambahin Ya bang Haram Mali Dan ketawa Pikir Ibu Beli Cabek Sekilo Nyomot Tambahin Ya bang Haram Itu Mali Ibu Beli Lengkel Beli Buku Dipingin Jalan Mening Kalau Banyak Dua Kilo Mang Nyobain Mang Kata Yang Punya Buku Pakai Otak Nyobain Mas Satu Hiji Mali Merti Siapapun Yang Pernah Melakukan Ini Stop Karena Itu Ngambil Harta Orang Lain Mali Jangan Anda Bilang Tidak Mali Otak Ludi Bakai Contoh Pergi Naji Lurudan Isra Mili Panitia Bikin Kueh Satu 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 Amat Ini Kadang Panitia Ada Kueh Tambahan Dibawa Dari Piring Kesini Panitia Berharap Sebuah Jamah Yang Hadir Kebagian Kueh Itu Panitia Harapannya Kita Banyak Yang Kemasukan Binatang Rakus Kayak Monyet Budangunan Nih 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 Piring Baru Sampai Sini Dimasukin Ketas Itu Maling Maling Kesini Dong Bagi Seorang Satu Lu Mikir Emang Lu Doang Jamaah Otak Lu Dimana Saya Tiap Hari Ketemu Jamaah Tiga Empat Kelompok Aneh Pakai Otak Kenapa Pakai Otak Allah Berfirman Di Dalam Al-Gimron 191 Yang Allah Ciptakan Nasi Asya Anda Perhatikan Binatang Jalannya Merangkang Betul Kepala Tempat Otak Kemaluan Tempat Napsu Rata Manusia Jalan Tegak Berdiri Kepala Tempat Otak Kemaluan Tempat Napsu Mana Yang Lebih Tinggi Otak Artinya Kata Allah Dalam Ayat Ini Kalau Kalian Merasa Kalian Manusia Dalam Menjalani Hidup Pakai Otak Jangan Pakai Napsu Pakai Otak Loh Berapa Harga Kue Pakai Otak Panitia Bikin Kue Buat Semua Yang Datang Jamaah Pakai Otak Loh Kenapa Kue Bila Subim Ketas Semua Dasar Monyet Gila Guna Anda Lihat Jangan Bercanda Ibu Kasihlah Pisang Kemonyet Dikasih Lagi Dimakan Dikasih Lagi Dipegang Dikasih Lagi Dipegang Kalau Penuh Tetangganya Nah Kebagian Apa Bedanya Manusia Dengan Monyet Otak Di mana Pikir Berapa Harga Kue Otak Loh Gak Dipake Dibawa Pulang Biar Buat Anak Pantes Anak Lu Melawan Pengal Kisah Solat Kenapa Rakanan Hak Orang Lu Bawa Pulang Miki Pakai Otak Apa Gak Takut Saya Ngomong Orang Lain Gak Berani Ngomong Gue Sebagai Orang Tua Harus Ngomong Anak Anak Biar Sadar Merasa Tidak Berharga Tapi Justru Itu Yang Menyebabkan Kita Masuk Neraka Dan Siapapun Yang Makan Makan Masalah Merusak Contoh Kebanyakan Di mana Tempat Di jamaah Depan Panggung Biasanya Orang Orang Yang Dianggap Terhormat Ibu Lurah Ibu Camat Ibu Bufati Guru Guru Terhormat Depan Selain Dapat Bus Biasanya Piring Ini Panya Depan Mereka Saya Muternih Stret Gue Hitung Tung Sol Ilang Tiga Gue Muter Lagi Stret Lempur Ilang Lima Bukan Dimakan Dimasih Intas Kalau Dimakan Tidak Masalah Gue Buat Disubuh Dengerin Anda Ketawa Tapi Otak Dipake Bener Saya Sebagai Orang Tua Ngomong Amat Anak Muter Dih Pisang Ambon Tuh Ilang Tiga Kalau Dimakan Tidak Masalah Muter Dih Ustajah Yang Dan Menor Ya Allah Ngaku Ustajah Tapi Mengerti 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 Agama Beber Mengerti Quran Alis Uff Ampe Kayak Sepang R Eking A Bibir Ampe Merah Konyoi Kayak Hamis Makan Orok Begitu Gue Nengok Itu Ustajah Ngeluarin Ke Reset Kue Sepiring Itu Blekin Ketus Bukankah Peribahasa Mengatakan Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Jadi Guru Najib Berikan Murid Kita Contoh Yang Terbaik Sesuai Dengan Quran Dan Dan Biasa Kalau Biar Nggak Mengkilat Pipi Bedakin Saati Kalau Anda Berasa Nggak Punya Alis Dia Alisin Saya Sudah Punya Dari Orang Bibir Nggak Usah Saya Tidak Mengatakan Saya Terbaik Tapi Itu Yang Allah Perintahkan Perempuan Lebih Baik Tinggal Di Rumah Boleh Perempuan Keluar Al-Azab Tidak Tidak Allah Mengatakan Boleh Tapi Kalian Kalau Keluar Rumah Jangan Tabari Bedan Dan Berlebihan Anda Lihat Saya Sengaja Ngasih Contoh Kepada Anak-anak Saya Biasa Weh Dari dulu Saya Sama Emak Diajarin Emak Tanda 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 tangan Doa Ya Allah Bu Kita Berikan Contoh Terbaik Buat Lingkungan Kita Ini Perintah Allah Makanya Jangan Berlebihan Pakai Dakso Pakai Korban Nabi Nabi Akan Mengindah Ismail Tidak Jadi Diganti Dengan Apa Kambing Binatang Ata Manusia Maksud Allah Apa Manusia Terlalu Mulia Dikorbankan Anda Bisa Lihat Di Dalam Manusia 70 Walau Kerana Bani Ada Manusia Sangat Mulia Kata Allah Kenapa Diganti Dengan Kambing Kata Allah Yang Wajib Dibuang Dari Diri Kita Manusia Sifat Kedilatangan Kita Rakus Buas Tamarut Rakah Ego Tengah Menang Sendiri Itu Dua Pikir Paca Otak Yang Diatas Yasin Apa Tahril Apa Selawatan Filter Palak Pakai Kudul Ngaji Minimal Seminggu Sekali Masa Kuehak Orang Masih Diembat Juga Otak Lu Dimana Ada Yang Ketawa Mikir Menentukan Diterima Tidaknya Puasa Kita Karena Puasa Yang Kedua Tidak Makan Yang Subhat Ata Yang Haram Stop Apa Anda Sayang Dengan Anak Anak Anda Dengal Melawan Kenapa Karena Itu Makanan Hak Orang Dikas Saya Kenapa Menyampaikannya Saya Sedih Sebagai Gurungan Kapan Jamah Elinya Sadarnya Karena Hampir Di semua Magistab Itu Kelakuan Ibu Ibu Dan Yang Ngembatnya Itu Bukan Orang Orang Kampung Yang Dandanya Onyei Nggak Tau Malu 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 Sama Malu Kayak Orang Kelaparan Stop Rubah Biar Kita Benar Benar Kuasa Diterima Oleh Allah Sia Anda Ngerti Yang Saya Maksudkan Ngerti Jangan Hanya Ngerti Laksanakan Sekarang Jangan Rakus Dengan Kue Jangan Rakus Dengan Makanan Itu Hak Semua Jamah Yang Hadir Bukan Hanya Pakai Otak Pakai Akal Yang Sehat Tidak Puasa Husus Husus Yang Paling Istimewa Siapa Dia Tandanya Enam Tidak Makan Tidak Minum Tidak Campur Semua Tidak Makan Yang Subhat Apada Yang Haram Tidak Memenuhi Perutnya Dengan Makanan Halal Mawin Rui'ain Ad Guri'alloh Min Batu Malib Halal Tidak Satu Tempat Yang Dibenci Oleh Allah Kecual Perut Yang Dipenuhi Dengan Makanan Halal Duit Punya Saya Yang Balanja Kasar Saya Yang Masak Saya Yang Yang Makan Saya Yang Makan Saya Cuman Ampem Bok 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 Kemerkaan Kemerkaan Kekenyangan Ini Yang Dibenci Oleh Allah Rasul Mengatakan Jangan Makan Sebelum Sebelum Kenyang Balik Jangan Makan Sebelum Berhenti Makan Sebelum Rasul Menyatakan Put Yang Ideal Sepertiga Makanan Sepertiga Udara Sepertiga Cairan Ini Kadang Kadang Hari Minggu Kondangan Di Empat Rumah Rumah Yang Pertama Makan Nasi Rumah Yang Kedua Makan Ipe Rumah Yang Ketiga Satu Padang Amal Lontong Rumah Yang Ke Empat Makan Asinan Kebo Banget Makan Kenapa Kenapa Orang 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 Perutnya Penuh Dengan Makanan Halal Banyak Sisi Negatif Satu Ketaatan Balang Ibadah Kurang Contoh Ini bulan Puasa Berbagi Golok Golok Sirop Dua Gelas Kolang Kalim Semangkok Tetangga Nasi Kolok Pisang Sayang Polk Abis Selat Mahid Oh Iye Goblo Goblo Makan Nasi Bok Sapi Dimin Jum Bur Isah Tetanggah Manggil Tutik Tarawey Mana Tutik Mana Tutik Mana Tutik Tarawey Kata Tutik Sama Jalan Dah Gue Begah Ketatan Dalam Ibadah Kurang Tutik Dua Orang Yang Berutnya Sangat Kenyang Kasih Sayang Dengan Tetangga Kurang Islam Mengajarkan Kalau kita Di rumah Banyak Makanan Tetangga Bagi Kalau Kita Sangat Kenyang Boro Boro Bagi Tetangga Tidur Tidur Kalau Anda Penuh Berutnya Dengan Makanan Halal Kalau Anda Seorang Guru Seorang Pemberi Bakalah Dalam Seminar Misalnya Anda Seorang Bosa Seorang Ustadz Ustajah Guru Waji Yang Disampaikan Tidak Ibn Kan Kalau Ngajar Kalau Ceram Harus Sistematis Judulnya Ini Cabangnya Ini Dalinya Ini Ayatnya Ini Hadisi Beruntun Orang Yang Ngerti Apalagi Kalau Dicatet Bisa Buat Ceram Ke Tidak Sedikit Orang Yang Ceram Asal Jamah Ketawa Ngakak Belum Tentu Ada Isinya Pernah Anda Ngikutin Ngapain Ngaji Ngakak Ngakak Kemasukan Setan Apa Buraja Ngaji Panggil Aja Si Agok Panggil Aja Si Surek Kalau Pengen Melawak Kenapa Jadi Buru Ngaji Melawak Ngakak Ngakak Kadang Kadang Omongan Porno Di Omong Mana Gunanya Pengajian Orang Yang Terutnya Penuh Dengan Makanan Halal Apa Yang Terjadi Orang Tadi Kalau Dia Seorang Muri Dia Seorang Peserta Seminar Atau Mustawi Kayak Begini Yang Disampaikan Penceramah Nggak Masuk Ibu Datang Tadi Di Iman Datang Memadai Ceramah 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 Apaan Gue Dengan Cuman Assalamualaikum Doa Ya Lu Maler Makanya Orang Yang Ngan 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 Tidak Ngan Ngan Pahalanya Gedean Yang Tidak Ngan 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 Tadi Di rumah Udah Ngan 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 Banyak Pergi Kusiri Ada AC Ada Kipas Angun Lima Orang Yang Perutnya Penuh Dengan Makanan Halal Gampang Terkena Penyakit Makanya Rasul Mengatakan Sunyamu Tasuh Berpuasa Kalian Misalnya Kalian Jadi Orang Yang Sehat Lihat Oleh Anda Sekarang Kira Kira Puasa Anda Kelas Satu Yang Paling Jelek Kelas Dua Yang Lumayan Kelas Tiga Yang Istimewa Jawab Dengan Jujur Siapa Yang Mengaku Puasa Anda Cuman Kelas Satu Ngetung Ogah Malu Siapa Yang Berasa Puasa Anda Sudah Naik Kelas Dua Ngetung Satu Siapa Yang Berasa Puasa Anda Sudah Kelas Tiga Ngetung Semoga Minimal Kelas Dua Syukur Syukur Kelas Tiga Yang Namanya Puasa Ibadah Yang Sangat Istimewa Sampai Sampai Alam Berpirman Dalam Hadis Kursi Ibu Tahu Hadis Kursi Pirman Allah Yang Disampaikan Sama Rasulullah Tidak Dimasukkan Dalam Al-Quran Rasul Menyampaikan Kepada Kita Dengan Bahasanya Sendiri Ibu Hadis Kursi Semua Amalan Manusia Buat Dini Masing-masing Kecuali Puasa Puasanya Untukku Dan Aku Yang Membalas Pahala Puasa Ata Allah Kalau Kita Ibadah Yang Selain Puasa Buat Kita Maksudnya Apa Banyak Yang Contoh Ibu Solat Di Masjid Semua Orang Yang Di Masjid Kau Ibu Solat Contoh Ibu Solat Di Rumah Pembantu Anda Anak Anda Tahu Anda Solat Sekarang Sedekah Walaupun Nenak Ngomong Kita Sedekah Minimal Orang Yang Merima Sedekah Kita Akan Tahu Kita Bersedekah Apalagi Orang Yang Berangkat Haji Di RMA Ini Yang Berangkat Sepasang Suami Istri Yang Mantar 2 Bus 10 Angkot 50 Ojek Macet Jalan Tapi Berbeda Dengan Puasa Allah Yang Menyatakan Beda Dengan Puasa Katalog Ketika Kita Puasa Yang Tahu Hanya Allah Dengan Kita Yang Puasa Bisa 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 Saja Anda Keluar Rumah Pura-pura Leto Bibir Dibedakin Biar Pucat Padahal Di rumah Habis Makan Ini Bisa Makanya Allah Yang Jangan Puasa Itu Hanya Untuk Dan Aku Yang Akan Membayar Pahala Puasa Makanya Biar Puasa Kita Diterimu Oleh Allah Wajib Kita Belajar Dibu Rukum Puasa Syarat Puasa Yang Membatalkan Puasa Wajib Tahu Biar Puasa Kita Benar Contoh Rukum Puasa Rukum Puasa Cuma Dua Yang Pertama Niat Niat Puasa Ramadan Dari Duru Magrib Sampai Duru Subuh Kalau Anda Niat Puasa Ramadan Lewat Subuh Puasa Anda Sudah Diterima Diterima Makanya Kalau Kita Berjama Di Masjid Itu Imam Habis Doa Tarawes Doa Wifir Langsung Doa Niat Puasa Wajib Coba Bareng-bareng Kita Baca Niat Puasa Satu Dua Tiga Artinya Alhamdulillah Alhamdulillah Masjid Masjid Ini Sengaja Di Masjid Dituntun Oleh Iman Surat Kita Niat Puasa Karena Kalau Nggak Niat Masjid Dua Dua Rukun Puasa Menahan Diri Dari Yang Membukakan Puasa Apa Si Yang Membatalkan Puasa Satu Makan Minum Anda Lagi Puasa Makan Batal Anda Lagi Puasa Minum Batal Tapi Kalau Lutang Batal Contoh Anda Ngerisiko Banyak Banyak Aus Krok Dua Begitu 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 Ketiga Ya Allah Kuasa Buang Yang Di Mulut Terus Puasa Kalau Anda Di Mulut Ada Makanan Ada Minuman Ingat Lagi Yang Kuasa Yang Di Mulut Keluarkan Kubur Kubur Keluarkan Landikan Puasa Tapi Kalau Di Mulut Ada Makanan Di Mulut Ada Minuman Anda Ini Tagi Kuasa Yang Mulut Anda Telat Batal Nirmat Anda Masak Bikin Semur Bikin Lenda Bikin Sayur Asem Kenapa Jadi Penjilat Batalkah Kuasa Anda Ada Hidrat Piyah Ulama Satu Ulama Pertama Mengatakan Kalau Ada Yang Menjilat Makanan Batal Pasanya Kenapa Terasa Di lidah Kita Terasa Enggak Malis Asinya Itulah Yang menyebabkan Batal Petit Dua Lama Kedua Mengatakan Tidak Batal Hati Makruh Yang namanya Makruh Baju putih Dicuci Di sungai Yang Abis Ujan Gede Airnya Kayak Bagi Guru Ibu Tau Bagi Guru Oke Dicuci Begitu Kering Putih Lagi Atau Buruk Siapanya Anda Kalau Anda Puasa Pahalanya Pengen Putih Pengen Buruk Makanya Jangan Jadi Penjilat Kata Anda Saya Kan Jualan Otaku Dipakai Kalau Jualan Sebelum Masuk Bulan Ramadan Cobain Misalnya Anda Jualan Kolak Catat Di Buku Pakai Pulpek Ini Gunanya Buku Gunanya Pulpek Kalau Ubinya Dua Kilo Santannya Sekian Liter Gula Pasirnya Berapa Kilo Gula Jawanya Berapa Kilo Pakai Garam Setengah Sendo Catat Semuanya Gak Bakal Jagam Makanya Otak Jangan Bikin Alasan Kalau Saya Gak Cobain Jagakan Saya Gak Laku Otak Nung Jalan Artinya Anda Bukan Orang Beriman Yang Berintahkan Puasa Hanya Orang Beriman Stop Jangan Jadi Penjilan Oke Dua Yang Batalkan Puasa Muntah Dengan Sengaja Ibu Lagi Nidam Lagi Hamil Kaga Batal Masuk Ibu Naik Angkot Semelah Keteknya Bau Muntah Gak Batal Ibu Ketawasi Saya Seringkali Di Magistah Wink Binum Setelah Saya Masa Oh Keteknya Bau Bajunya Bau Ngajak Ngomong Kayak Naga Enak Banyak Aneh Saya Kenapa Gak Jadi Kebersihan Saya Udah Muntah Tahan Saya Tengok Kesebelah Sini Ada Mama Senyum Dia Pura-pura Maaf Tindah 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 Teman Saya Jawa Yang Keteknya Mau Ikuti Jauh Banget Bum 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 Jaga Kebersihan Diri Kita Jangan Sekarang Bum 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 Tar Paket Lagi Dicium Kagak Bau Nah Kata Lu Bau Ketek Lu Nah Gue Yang Sebelah Lu Saya Pengalaman Saya Mengajar Kemantang Mabila Saya Kan Di bawah Parkirnya Dekat kantor RW Dan Subur Mama Curhat Nggak Pulang Pulang Udah Saya Bilang Bu Jam Belapan Saya Langkat Mengajar Curhat Nangis Nggak Kejar Nih Saya Ambil Mobil Di bawah Belong Di panas Belong Di lap Kemab Udah Naik Ojek Naik Ojek Begitu Budok Kantas Ketek Dia Dung Gue Belum Lama Gue Colek Udah Dede Turun Mama Belum Sampai Yari Daripada Gue Yang Bayar Gue Yang Pingsan Nih Jaga Kebersihan Saya Bukan Sekali Dua Kali Duduk Di Jamah Taklim Masa Allah Banyak Mak-mak Yang Bau Kalau Ketek Anda Bau Anda Beli Tawas Gepret Halusin Air Indikit Misalnya Yang Bau Ketek Anda Diketek Terus Berapa Lama Jujur Kalau Cubur Anda Yang Bau Puntan Soalnya Suka Ada Orang Yang Tubuhnya Bau Ini Tawas Bisa Dohanya Pakai air Mandi Selesai Semuanya Mandi Guyur Pakai air Tawas Insya Allah Dua Tiga Kali Hilah Berset Masa Allah Ini Kenyata Bu Ibu Sekarang Ternyata Anak Ibu Jajan Ini Ibu Muda Boleh Jajan Ibu Lagi Duduk Abis Nyuci Abis Bebenah Anak Ibu Jajan Pulang Ke rumah Mimah Kembalianya Diantaranya Duit Boleh Koin Ibu Iseng Ada kerjaan Digigitin Koin Eh Ketelun Dikorek Entah Batal Kenapa Lu Sengaja Melen Koin Sekarang Buka pintu Pada rumah Kayak Kecil Bawa Tayu Ucing Ditaruh Kebelanjaan Menyari Di belakang pot Ada Tayu Ucing Mana Banyak Mana Mencret Soalnya Ucing Habis Makan Rojak Bopok Masa Allah Ibu Spontan Lep Nyelitah Batal Kuasa Anda Kenapa Lu Sengaja Nyari Tayu Ucing Jadi Kalau Muntahnya Sengaja Batal Kalau Tidak Sengaja Tidak Batal Tiga Yang Batalkan Kuasa Bersetubuh Ulama Mesebentar Mu'enak Mukanya Kuasa Anda Batal Bisa Dihindah Tau Anda Bayar Denda Suatu Petika Seorang Laki-laki Batal Bertamu Kurma Rasulullah Ya Rasulullah Saya Siang-siang Kemarin Campur Isi Saya Rasulullah Iku Harus Memerdekakan Budak Kulian Kata Tamu Tadi Tidak Sanggup Ya Rasulullah Saya Sudah Puasa 60 hari Berturut-turut Tidak Sanggup Ya Rasulullah 30 saja Kebobolan Dia Menjatuh Tamunya Nabi Mikir Harus Bagaimana Tidak Lama Ada Tamu Yang Lain Bawa Korma Setanya Ya Rasulullah Ini Korma Dari Kebun Korma Saya Ini Jakarta Terima Kasih Kata Rasulullah Diambil Dibawa Ketamu Yang Pertama Pak Bagikan Korma Ini Ketetangga Bapak Yang Miskin Ata Kata Orang Tadi Ya Rasulullah Di Kampun Saya Yang Miskin Cuman Orang Tanah Abang Bilang Kueh Cincin Hidup Miskin Nggak Tau Kiri Makanya Bu Kalau Bidu Anda Tinggi Di Bulan Ramadan Siang Jangan Dekat Suami Suami Di kamar Ibu Di dapur Suami Di tengah Rumah Ibu Di Tewas Lissa Kenapa Takutnya Terum Yang Matalkan Puasa Itu Gila Ini Orang Meleng Sedikit Kesambet Dan Eling Kalau Kata Orang Sunda Lagi Dia Saur Puasa Siang Bilangnya Kambuh Batal Kalau Kita Tidak Bata Karena Kita Bukan Orang Eban L Lima Keluar Hen Ini Buat Kita Penyakit Biasanya Di Bulan Ramadan Keluar Hen Itu Sore Betul Bo Jam Lima Setengah Enam Walaupun Anda Bertahan Tidak Makan Tidak Minum Tapi Puasa Anda Batal Dan Anda Wajib Bayar Seharian Jangan Kayak Anak Kecil Saya Kan Hanya Jam Lima Gue Besok Bayar Ah Puasa Jam Lima Ampe Jam Enam Tidak Tidak Aci Tetap Aja Seharian Tuh Enam Yang Menatalkan Puasa Keluar Mami Dengan Sengaja Bu Kalau Tidak Sengaja Tidak Batal Misalnya Ibu Naik Bus Naik Angkot Sebelah Ibu Ganteng Banget Esi Ganteng Tidur Nyender Di Keluar Batal Loh Sengaja Berhalut Misalnya Ibu Lagi Pasak Nonton Belum Film Terangsang Ajut Ajutan Keluar Batal Tapi Kalau Tidak Sengaja Tidak Batal Contoh Ibu Tidur Nginti Eh Keluar Bani Tidak Batal Cuman Lagi Bandi Rasul Mengatakan Alma Minalma Kalau Melihat Air Wajib Mandi Dengan Air Keramas Melanjutkan Puasa Anda Tidak 6 Yang Batalkan Puasa Tapi Yang Anda Jangan Lupa Ada 5 Yang Menatalkan Pahala Puasa Nabi Bersanda 5 perkara Yang Kalau Kalian Melakukannya Batal Pahala Puasa Kalian Puasanya Nggak Batal Pahalanya Ron Pakai G Kalau Kulah Kubrok Ron Satu Al-Kadid Ngomong Mohon Selama Anda Nanya Uang Yang Ayah Kasih Kemarin Minggu Kemarin Masih Ada Apa Udah Habis Beda Hal Ayah Ken Bohong Kita Rontok Pahala Puasa Ibu Udah Dandan Keren Buk Kondangan Anaknya Yang Tiga Tahun Ngerengek Mama Ikut Mama Ikut Jangan Mama Mau Kedokter Bohong Kita Rontok Pahala Puasa Contoh Ibu Jualan Baju Setangga Datang Kok Berapain Baju 250 Ip Harga Tetangga Nung Kita Kan Udah Sky Setora Ngerayu Apaan Loh Gue Belinya Aja Kegah Dapet Padahal Di Tanah Abang Belinya P Jigo Bohong Gak Rontok Jangan Gubohong Rasul Mengatakan Baju Ibu Mau masuk surga Mau masuk surga Gak Jadilah orang yang baik Mau jadi orang yang baik gak Jadi orang yang jujur Siapa yang pernah bohong Macau Oke Seandainya pun kita Kemarin Boleh jadi sering bohong Mendengar hadis ini Kurangi kebohongan Kalau hilang sama sekali sulit Kurangi Misalnya Biasanya sehari bikin bohong 10 Kurangi deh Minggu ini Tinggal 9 Minggu besok Kurangi Tinggal 8 Terus Lama-kelamaan Buasa Tidak akan bohong Siap anda Kurangi Kebohongan Dua Gibah Gibah Tengah rumpik Memang orang Ini Bang Ngaji Lagi Tanda rungsan Di masjid Guluh Ayo Pika sebelum Ayah Mana orangnya Lu ngapain Ngomongin orang Kayak lu orang Bener aja Siapa yang Ibu Merasa Diri ibu Punya Aib Ngeseng Dengar Aib Aib anda Mau gak Kalau diketahui orang Makanya Kalau tidak Mau dicubi Jangan dicubi Kalau pengen Aib kita ditutup Lutup Aib orang Ini Mayu Ongo Lu ngapain Ngomongin orang Emang lu Bener Makanya Sekarang Ibu lihat Di dalam Surat Al-Isra Ayat 36 Saya pengen Tahu anda Buka HP anda Bukan hanya Buat Gosif Buka Al-Isra Ayat 36 Sok Cepetan Biar anda Langsung Lihat ayatnya Sok Dari Israel Ayat 36 Buka Ayo Ayo siapa Ayo siapa yang Ayo siapa yang Ayo ketemu Baca Ayo siapa yang Ayo siapa yang Ayo siapa yang Ayo siapa yang Ngarumpi Ngarumpi Itulah orang Banggut Ibadah kita Diibadahkan kayu bakar kering Puasa Kayu bakar kering Salat Kayu bakar kering Baca Quran Kayu bakar kering Salat malam Kayu bakar kering Salat duha Kayu bakar kering Ngarumpi Ngomongin orang Ibarat Api neraka Yang meluap-luap Pertanyaan saya Masih tersisakah Kayu bakar kering Kalau sudah dibakar Api yang luar Bangganya Suatu ketika Seorang sahabat bertanya Ya Rasulullah Suatu yang Tetangga Ibadahnya Hebat Luan biasa Selain yang wajib Yang sunat Dia kerjakan Tapi Murutnya Comel Banyak Tetangga yang Sakit hati Banyak Tetangga yang Tersinggung Banyak Tetangga yang Dihina Sama dia Dia sedih Dia sakit hati Yang saya tanyakan Kalau orang ini Meninggal dunia Dimana tempatnya Rasul dengan Tegas Mengatakan Tempatnya Neraka Jahanam Ada lagi yang nanya Seorang Siapa dia tetangga Ibadahnya Pas-pas Cuman yang wajib Carang Yang sunat Tapi baik Amat tetangga Gak pernah Sombong Tidak pernah Ngarumpi Gak pernah Menyakin orang Gak pakai Ngargosi Tidak ada yang Terluka hatinya Tidak ada yang Berasa terhina Yang saya tanyakan Kalau orang tadi Meninggal Gimana tempatnya Rasul Menyatakan dengan Tegas Tempatnya Surganya Allah Makanya Jangan Ngomongin Orang Puasa Anda Tidak ada yang Tidak ada yang Annamimah Apa Isi Namimah Namimah Itu Ngadu Domba Kesini Ngoong beda Kesini beda Sini beda Sini beda Sini beda Ular berpetala Lima Kok enam Emang dari gue Enam Aneh Ini jaman Ular berpetala Lima Kesini ngomong Sini ngomong Kayak dirinya Ngapain ngomongin Orang Ngapain Apa sih Untungnya Itu setan Biar nemenin Biar nanti Dia bilahir Kan Cetanya Ibu mau Masuk neraka Nggak usah Ngomongin Orang Kalau ada orang Ngomongin orang Stop Tidak ngomongin dia Kayak lu bener aja Begitu Langsung Tegas Ini mah Saya emang gak ikut Ngomongin mah Duduk lu Luan disitu Yah Lu duduk disitu Artinya meridoi Orang itu Diomongin Jangan Bera diri Siapapun Yang disitu Berdosa Kalau anda Tidak meneguh Yang keempat Al-Yamin Lugom Saksi palsu Saksi palsu Membatalkan Para puasa Contoh Ini ibu Jualan sepre Jualan daster Diutangin Dia nengok Yang baju putih Kok Lu membayarkan lu Yang bulan Februari Sepre Dia nengok Kesini Lu liatkan Gue bayar kemarin Dia kagak liat Cuman Waktu dua hari yang lalu Dikasih pisang Sesisir Iih Dia liat Membayar Saksi palsu Kalau itu lagi puasa Pahala puasanya Ruh Lima Jangan mengetalkan Pahala puasa Luan Luan Di sahabat Memandang Orang lain Dengan sahabat Contoh Ibu Namanya lebaran Yang namanya puasa Mau lebaran Biasanya pada Beri baju Baru Terutama Buat anak-anak Ibu di Mau lagi Beri baju Nengok Ada bapak-bapak Pakai jaket Pakai kacamata hitam Terus jengir Siapa Gue gak kenal Kata ibu Udah Cue Terus Ternyata Orang yang Pakai jaket Pakai kacamata hitam Nyantri Boronglah Siapa Gue gak kenal Dia menekat Dibuka Kacamata hitam Ibu kaget Masya Allah Mantan doi Dia nyamperin Mendekat Kecil wanginya Kajak selangi Kata ibu Yang ini wangi Yang di rumah Tiap hari Mau cincang balsu Dilihat lagi Yang ini Gagah banget Yang di rumah Letoy Yang ini Kelihatan sehat Yang di rumah Tiap hari Minta dikerokin Ya Allah Timbul di hati Kalau gue tau Begitu Kawinnya sama dia Sertul Sernya itulah Yang membatalkan Pahala puasa Jadi Yang membatalkan Puasa ada 6 Yang membatalkan Pahala puasa ada 5 Hati-hati Kalau ada Kalau ada Membatalkan puasa Puasanya tidak Batal Tapi Pahalanya Rasul Mengatakan Berapa banyak Orang yang puasa Tapi Tidak mendapatkan Pahala apapun Daripada puasanya Kecuali Cuman lapar Dan haus saja Tuh Puasa Jagat Yang 6 Jagat Yang batal puasa Yang 5 Jagat Biar Tahan yang Lata Betapa bulan Ramadhan Bulan yang Diagungkan oleh Allah Bulan yang Dimuliakan oleh Allah Nabi mengatakan Kalau seandainya Umatku tahu Apa yang terjadi Di bulan Ramadhan Pasti Mereka berharap Sepanjang tahun Berubah Menjadi Ramadhan Kenapa Kebaikan Terkumpul Di bulan Ramadhan Ketahatan Diterima Dosa Diampuni Doa Dikabulkan Dan Sudah Merindukan Orangkuasa Di bulan Ramadhan 5 Keistimewaan Kata Nabi Satu Di bulan Ramadhan Kebaikan Terkumpul Dilangnya Jawab pertanyaan saya Anda Suami Anak-anak Keluar dari rumah Makan Barang Lebih Sering Di bulan Ramadhan Atau di luar Bulan Ramadhan Jawab Di luar Ramadhan Anaknya Sarapan Bapaknya Sarapan Manya Lagi Nunci Piring Lagi Nupel Lagi Nupiak Sagara Bulan Ramadhan Mama Salah Ajar Jangan 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 Setengah Jangan Meja Di Masakan Yang Dibikin Dibadarin Di Beja Tipi Dipindahin Dekat Beja Makan Ya Allah Pada Nungguin Besok Di bulan Ramadhan Hanya Satu Acara Yang Disukai Wala Semua Generasi Nenek Nenek Setutunya Apa itu Ajan Maghrib Kalau Sekarang Dicuekin Ajan Maghrib Bosok Semua Manusia Suka Dengan Ajan Maghrib Ditunggu Mana Ujan Jangan Udah Pada Nongkrong Depan Meja Makan E TV Ada Iklan Kalau Tak Buran Makan Belum Kita Iklan Proma Karena Satu Menit Sebelum Ajan Sebelum Baku Maghrib Kalau Ada Makan Bata Lugian Makanya Perhatikan Kebarikan Terkumpulan Dua Di dalam Bulan Ramadhan Ketaatan Diterima So Banyak Orang Yang Di Luar Bulan Ramadhan Nggak Pakai Kodongan Nggak Pernah Sholam Bulan Ramadhan Ujuk-ujuk Pakai Kodongan Pakai Jilbab Pakai Baju Muslim Ini Kewajit Sholam Biasanya Nggak ingat-ingat Ketaatan Diterima Tidak Doa Dikabulkan Anda Lihat Perintah Puasa Dalam Al-Baqarah 183 184 185 187 Hayat 5 ayat Aningkat Nyata 186 Sedikit pun Tidak Menyentuh Matiin Matiin Itu Yang Dekat Disebut Anda Lihat Ayat 186 Sedikit pun Tidak Menyentuh Tentang Kuasa Tapi Khusus Tentang Doa Coba Anda Buka Al-Baqarah 186 Sok Buka Yuk Buka 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 Al-Baqarah 186 Buka Khusus Khusus Ya Sok Sa'alaka Puji Bu Ya Kira Nauan Sok Ya Da'at 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 Ijada'an Palyas Taji I I B I pahamat kalau hamba ku bertanya kepadamu tentang aku jawab aku sangat dekat dan aku menyambulkan doa bagi siapapun yang berdoa kepadaku ikuti segala perintahku jauh yang diharang olehku beriman kepadaku jadi perintah kuasa 183, 184, 185, 180 ayat 186 sedikit pun tidak mengingung tentang kuasa khusus tentang doa jadi artinya apa kata Allah di bulan Ramadan berbanyak doa sama Allah Allah berpilman berdoa kalian kepada aku maka semua doa kalian aku kabulkan disini syarat yang diajukan oleh Allah kepada siapa yang berdoa siapapun yang berdoa akan aku kabulkan syaratnya dua paling setahil ikuti perintahku jauh yang dilarang olehku beriman kepadaku sekarang kalau anda berdoa belum juga digabung oleh Allah jangan nyalakan Allah tapi ngajak sudahkah saya menulis syarat yang diajukan oleh Allah untuk digabungkan doa sudahkah segala perintah yang dikerjakan ada gak yang belum dikerjakan sudahkah semua yang dilarang oleh Allah dihindari atau masih ada yang dikerjakan sudahkah benar-benar beri iman dengan enam rukun iman itu pertanyaannya di kita kadang-kadang marah sama Allah sebalik lu kakak ngajak heran doanya gak dikabul ya masih ngerumpi ya bagaimana dikabul makanya doa dikabulkan tipat dosa diampuni makanya rasul mengatakan siapa yang kuasa di dalam Ramadan dengan iman ikhlas hanya mengharapkan di doa Allah maka semua dosa yang lalu diampuni oleh Allah amin atum oi marah lahok woy mani saya ngomong kedengaran itu ngartinya itu kunang marah lahok woy atum kaga amin amin acan semoga menang amin amin yang nomor 5 kuasa rindu sama orang kuasa di bulan Ramadan kalau kita merindukan surga wajar kita ngejar surga wajar tapi ini surga yang hidup dengan kita siapapun kalau dirimukan bangga betul apalagi dirimukan surga makanya kuasanya yang benar dikasih ini ilmunya dipikir benar-benar pelajar ilmu pikir mana rukun mana syarah mana sunnah semua dikaji diamalkan ini jatahnya surga luar biasa puasa ini masalah surga merindukan kita jadi kita mata baik rasul bersadar ketika menjelang akhir Ramadan malaikat nangis rasul nanya kenapa kalian nangis kata malaikat kamu menangisi umatmu ya rasul kenapa kasihan sebentar lagi ditinggal bulan Ramadan itu malaikat nangisin kita umat Muhammad karena sebentar lagi ditinggal bulan Ramadan aneh tapi nyata surpay membuktikan umat islam yang dirang tenang ya dua hari lagi puasa nanti pakai baju baru tenang ya sehari lagi puasa besok makan opor malaikat nangis ditinggal bulan Ramadan kita yang dinangisi saking tidak ngerti hukum makanya mudah-mudahan puasa kita besok diterima oleh Allah dengan puasa yang lebih baik dan mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan ketakebaan kita karena ini tujuan dari puasa kita